Oke guys, di video kali ini spesial saya mau kasih tau gimana caranya nyari orang, bukan nyari orang sih, cara mengetahui orang yang kepo atau suka sama kita nih Caranya gimana? Caranya kalian butuh Instagram Gampang kan, kalian cuma modal Instagram, tapi kalian harus punya 2 akun nih, yang satu akun kalian Nah disini tuh saya punya akun 1000 followers dan kebanyakan bot juga sih pake autofollow Buat nyari tau siapa yang kepo atau suka sama kita nih Terus kalian juga harus punya akun tumbal kalian nih, saya udah bikin akun tumbal saya, Luciana Angelica namanya Soalnya disini nanti akan kita pake buat pura-pura jadi pasangan kita Karena saya laki-laki, saya jadi bikin akun tumbal foto perempuan Bukan laki-laki, kalau laki-laki berarti gay, gak mungkin kan Kalau kalian perempuan ya kalian pasang foto laki-laki Kalau udah kayak gini, kalian harus pasang dulu foto perempuannya Atau foto laki-lakinya biar gak keliatan kayak akun bot, gak kayak akun tumbal Kalian bisa cari disini saya pake seseorang namanya Natasha Gintantra Nah Natasha ini juga pernah saya pake buat pura-pura jadi pacar di whatsapp, jadi nama di whatsapp gitu Tapi nama sama foto-fotonya juga Cuman ya jadinya gak punya doi sampai sekarang ya Ya bodo amat lah, serah lah ya Kalau udah, kalian ambil foto-fotonya Terus kalian boleh pake beberapa dijadiin feed, jadi postingan Dan juga kalian pasang jadi foto profilnya Terus kalian isi juga bionya biar gak keliatan tumbal ya Kasih juga nama panggilan ke nama kita asli kita ya Kalau udah, disini kalian bisa bikin status sekarang atau bisa nanti Kalau disini sih saya bikin status sekarang Jadi saya udah bikin kayak tulisan nih Nah loh ketahuan kepo Jadi nanti ketika orang ngeliat disini nih Kalian ngeliat ada temen kalian yang ngeliat status ini Berarti orang itu suka sama kalian Ya tapi lawan jenis ya, kalau sesama jenis ya Berarti dia sangat kepo sama kalian kayak gitu Untuk lebih jelasnya kita nanti yang ini kita masuk dulu ke akun utama kita Kalau kalian udah bikin kayak gini Dan sebelumnya follower sama pengikutnya juga Jangan sampai nol ya Disini saya pake auto follower Bukan auto follower disini penambah follower nih kayak gini Kalian tinggal tulis aja follower nanti muncul banyak Caranya gampang kalian tinggal ke mengikuti Terus kalian tinggal follow-follow aja semuanya nih Nanti sampai beberapa lama nanti bakal ada nambah-nambah nih follower kalian tuh Dan juga kalau udah kalian kurangin yang mengikuti kalian nih Sekarang udah 22 banding 139 Jadi ya lumayan lah ya Nggak keliatan tumbal banget Kalau udah kayak gini kalian tinggal masuk ke akun utama kalian Disini kalian tinggal bikin story aja nih Nah sebelumnya kan tadi udah bikin nih Status yang di akun tumbal nih kayak gini nanti Nah kalau udah ada yang liat Nah lho ketauan kepo Di akun utama kita kita tinggal bikin status Kita bikin kita pasang fotonya Ini saya sudah ngambil dan dapat ini fotonya Kalau udah kalian tinggal ke sticker nih Kalian tinggal pilih polling Nah disini kalian isi dia atau tidak Dengan akun IG nya Akun tumbal kita Tadi itu namanya nah ini Luciana Angelica Kita potong aja Terus kita tempel disini Di tidak aja ya Add terus Add Terus tempel Nah Kalau udah Kalian tinggal sembunyiin nih Misalnya kita agak kecilin Terus simpen di Agak bawah pojok kiri bawah nih Biar nggak keliatan kayak Polling Tapi kayak ngetek seseorang lah Kayak gitu ya Kalau udah Kalian bisa hias-hias Misalnya saya kasih Keterangan nih Misalnya saya kasih caption Apa semangat belajar Atau Belajar terus lah Belajar terus Nah kalau udah misalnya Saya kasih emote lope nih Terus saya simpan Misalnya di atas Dihias ya Biar nggak keliatan Bohongan gitu ya Kalau udah terus Misalnya kasih Kasih filter Terus Kasih Misalnya saya punya Efek kamera kan Cuma nambah-nambah aja kan Biar Ada yang pake Efek saya gitu Nggak juga sih Iya juga sih Maksudnya Biar promosi juga lah Kalau udah kayak gini Kalau menurut kalian Udah pas Nggak perlu ditambah Apa-apa lagi Apalagi Misalnya kasih emote lope Atau apa Gitu lah Misalnya Hiasan nih Nah udah kayak gini Misalnya menurut kalian Nah ini udah cocok lah Udah Cukup aman Nggak Kelihatan Bohongan gitu Kalau udah Kalian tinggal Kirim aja Misalnya Saya kirim di cerita saya Di facebook Dan di Instagram Kalau udah Kalian tinggal Bagikan Kalau udah kayak gini Kalian tinggal Tunggu beberapa saat Tunggu beberapa lama lah Nah nanti kalian Bisa Bakal Kalian bisa tau Siapa yang kepo Atau suka sama kalian Caranya gimana Nanti kalau kalian Lihat di status kalian Nah Kalau kalian Swipe up Nanti kalian lihat Di bagian ini nih Yang kanan Memilih Luciana ini Kan nanti Bakal ada yang mencet nih Bakal kelihatan Siapa aja orang yang mencet Polling tersebut Dan Orang lain Pasti ngiranya Ini tuh Tag Bukan polling Jadi nanti bakal ketahuan Siapa aja yang Ngetag Atau Bukan ngetag Siapa aja yang pengen Ngepoin ke Akun IG Luciana ini Jadi Kalian bakal tau Orangnya siapa aja Tuh Misalnya ini Udah Misalnya ada teman saya Aurelia Dia ngeklik Polling ini Dia ngiranya tag Padahal ini adalah polling Dan kita bisa tau Kalau Yang mencet itu adalah dia Dan Kalau udah kayak gini Berarti kalian bisa tau Atau kalian bisa paham lah Berarti dia itu Nanti orang yang melihat disini Adalah Orang yang kepo sama kalian Atau bisa dibilang Jangan kepo Jangan kepo Teng lah Misalnya Orang yang perhatian Sama kalian Mantap ya Kalau gitu Terus gimana cara orang yang Suka sama kita Kalian Caranya itu Kalian tinggal Cara yang tadi nih Kalian ke Akun tumbal kalian Dan Kalau orang yang Suka sama kalian Harusnya itu Atau yang sangat kepo Atau yang sangat perhatian Harusnya bakal Searching Akun nickname yang tadi Akun IG yang tadi Mereka pasti harus searching Dan Masuk ke akun ini Dan Pasti mereka bakal kepo Pengen liat storynya nih Dan Ketika mereka liat Atau gak Pake yang ini nih ya Biar keliatan Rapi ya Kalau ini tuh Kepotong tadi ya Harusnya gak kepotong sih Nanti mereka liatnya Kayak gini nih Nah Bakal liat Nah loh Ketauan Kepo Lucu kan ya Ngakak lah ya Dan nanti Kalian tinggal bisa Kalian bisa liat Di storynya Kalian tinggal swipe Dan kalian tinggal liat nih Kalau kalian liat ada temen kalian Yang melihat story ini Berarti temen kalian itu Memang sangat perhatian Atau mereka Suka sama kalian gitu Udah Jamin lah 80% lah ya Soalnya gak mungkin mereka Sampai mau Nyari akun IG ini Tanpa ada alasan Ya mungkin Segini aja video kali ini Semoga membantu Dan bermanfaat Dalam mencari Mencari apa ya Mencari Pokoknya mencari orang yang Kepot Atau suka sama kalian Gitu ya Pokoknya Kalau menurut kalian Video ini Bagus Dan kalian suka Dengan video yang kayak gini Nanti saya Akan coba cari-cari video yang Kayak gini lagi gitu ya Kalian boleh komentar Saran Kritik Biar semakin lebih baik lagi Oke mungkin sekian dari saya Tetap semangat Semangat apa ya Semangat nyari Jodoh ya Dan juga Follow Akun IG saya ya Biar Bantuin Ketemu jodoh gitu ya Bantu ya Oke Kalau udah Mungkin gini aja video kali ini Semoga membantu Dan bermanfaat Sekian dari saya Sekian Terima kasih Sampai jumpa